Ya, kasus narkoba yang menjerat Nunung menambah deretan nama komedian yang ditangkap polisi dalam kasus yang sama. Sementara itu pihak keluarga terus memberikan dukungan moral kepada Nunung yang kini harus menjalani proses hukum. Sejumlah rekan seprofesi mendatangi polda Metro Jaya guna menjenguk Nunung yang telah menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Di antara sejawat yang datang di antaranya pelawak Srimulat Toto Muriadi alias Tarsan dan Kabul Basuki alias Tesi. Meski jarang bertemu dengan Nunung, Tarsan menyatakan tak menyangka sahabatnya terjerat narkotika sejak 20 tahun silam. Inpo itu baru kemarin setelah ada penyidikan, tapi sebelumnya kan nggak ada kabar. Dan saya tuh nggak yakin kalau mungkin itu 20 tahun yang lalu mungkin pernah nyobat tapi setelah itu berhenti. Kalau omongnya dia tuh pengguna terus selama 20 tahun, kurus badannya. Lah yaudah, ini jawaban saya seperti itu. Jadi saya nggak yakin kalau selama 20 tahun berturut-turut dia tuh pengguna. Sementara itu sejumlah kerabat terus memberikan dukungan moral kepada Nunung. Mereka berharap agar Nunung bisa direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Doa yang terbaik buat mamah, mamah yang kuat, yang sabar. Kita semua keluarga di sini berusaha semaksimal mungkin untuk mamah. Karena keluarga besar, saya pribadi percaya kalau mamah itu orang baik. Mamah orang yang sangat baik. Kasus Nunung menambah panjang deretan nama artis komedian yang terjerat narkoba. Ironisnya, beberapa di antara mereka merupakan senior grup pelawak Sri Mulat. Sebutlah nama Christian Baratanugraha alias Polo, Margono alias Gogon, Sudarmaji alias Doyok, kemudian Kabul Basuki alias Tessy. Dalam kasus itu, mereka telah menjalani hukuman mulai 7 bulan hingga 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Louis Ayu, Aulia Syah Ramadan, INews melaporkan.